hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya adalah sambutan dari koordinator sekaligus kepala TPG Al-Baitul Rahmah kepada Ustazah Endang Puji Lestari dipersilahkan a'udhu billahi minash shaitanudajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sabi ajmain amma ba'du yang kami hormati koordinator cabang umi beserta jajaranya yang kami hormati para kiai alim ulama sesepuh asatid asatidah TPG Al-Baitul Rahmah yang kami banggakan Bapak Haji Bukhari selaku komite TPG Al-Baitul Rahmah yang kami hormati para tamu undangan wali santri dan anak-anakku yang sangat-sangat kami sayangi Alhamdulillahirrahmanirrahim puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya pada malam hari ini kita diberikan nikmat islam nikmat sehat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis khotaman imtihan santri TPG Al-Baitul Rahmah dalam rangka memberikan doa restu kepada santriawan santriwati semoga anak-anak kami dapat menjadi anak yang soleh dan soleha amin amin ya rabbal alamin salat berserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad salam wa ala wa salam berserta para sahabat dan keluarganya dan kepada semua umatnya yang mengikuti sampai di hari akhir hadirin rahimahullah yang dimuliakan kami atas nama penanggung jawab TPG Al-Baitul Rahmah sekaligus mewakili panitia karena waktunya sudah malam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya proses pelaksanaan khutaman intihan pada malam hari ini semoga amalan penjenengan dipalas limpahan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin wabil khusus kepada guru kami koordinator cabang jember yang telah membimbing dan mengarahkan putra-putra putri kami sehingga dapat mengantarkan santriawan santriwati pada khutaman imtihan pada malam hari ini semoga selalu diberikan kesehatan rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin perlu kami sampaikan dan mewakili teman-teman mohon maaf khususnya kepada wali santri hotam mungkin selama ini kami dalam mengajar putra-putri panjenengan ada hal-hal yang tidak berkenan kepada panjenengan dan kepada putra-putri panjenengan kami atas nama penanggung jawab dan mewakili teman-teman semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya kami kami juga berpesan kepada anak-anak sekalian juga mewakili ustad-ustadah kepada santriawan santriwati janganlah membanggakan diri dan merasa sudah pinter meskipun sudah malam hari ini kalian semuanya khotaman imtihan masih ada pembelajaran lanjutan yang kalian harus jalani insyaallah dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim dengan ini TPK al-maiturrohman selain pembelajaran bidang tafid akan membuka kelas dunia meliputi pembelajaran tafid atau akidah syariat dan ahlak karena generasi penerus ini sebagai ujung tombak suatu bangsa negara dan agama agar dapat terbentuk ahlak yang mulia pribadi yang tangguh dan menjadi anak yang soleh dan soleha mohon doa restunya hadirin rahimah perlu kami sampaikan juga terkait dengan perkembangan santri yang ada di TPG kami sampai saat ini berjumlah sebanyak 63 santri dia diawali dari jilid 1 8 santri jilid 2 4 santri jilid 3 8 santri jilid 4 7 santri jilid 5 5 santri jilid 6 3 santri Al-Quran 9 santri Prahutam 14 santri tahfid 5 santri juga kami tidak ketinggalan untuk menyampaikan bahwasannya ada pembelajaran dewasa yaitu ibu-ibu insyaallah ada 8 ibu yang masih belajar metode pembelajaran dewasa di TPG Al-Baitur Rahmah kami dalam kesempatan ini mengajak monggo terutama wali santri saudara saudara terdekat janganlah kita itu mengatakan lidah ini sudah kaku lidah ini sudah tumpul setumpul tumpul pisau kalau kita asah terus menerus insyaallah akan tajam tidak terlambatnya sebagai ibu-ibu sebagai pembelajaran atau madrasah bagi putra-putrinya untuk selalu belajar dan belajar terutama belajar pembelajaran membaca Al-Quran mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atas nama penanggung jawab dan penitia mohon dimaafkan kurang lebihnya terima kasih hadana wa'iyakum ila syurati mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh demikian assalamualaikum warahmatullahi yang jawab salam yang jawab salam kok lebih semangat yang atas padahal harusnya atas bawah sama-sama semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh supaya kita dapat kesunahan ganjil saya ulang dan sekali lagi supaya acara malam hari ini lebih berkah maka yang atas dan yang bawah mohon untuk semangat dengan menjawab salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh meskipun beda tempohnya intonasi yang tidak apa-apa yang penting sudah menjawab bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa'ala adihi wa sahbihi hajma'in amma ba'aduh yang terhormat kepala TPK albaytur rahmah beserta segenap jajaran ustaz dan ustazah yang terhormat tokoh masyarakat tokoh agama dan yang terhormat segenap wali santri TPK albaytur rahmah wabil khusus yang malam hari ini putera-putrinya diselamati dalam rangkata syakuran yaitu khotaman dan imtihan al-quran metode umni yang kedua hadirinul 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 rahimakumullah huji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan ke hadirinul Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita ni'mat iman islam sehat dan sempat sehingga kita bisa hadir bersama menyaksikan prosesi khotaman dan imtihan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat semoga kita berharap dan berdoa kepada Allah hadirnya kita dengan niat yang lurus dan tulus semata-mata karena ibadah kepada Allah semoga mendatangkan barokah untuk kita dan keluarga kita semuanya amin Allahumma amin bersyukur pula kepada Allah karena pada malam hari ini alhamdulillah meskipun barusan sempat turun hujan akan tetapi alhamdulillah kali ini sudah mulai terang dan semoga kalaupun hujan kembali datang semoga ini adalah pertanda bahwasannya Allah menghujani kita dengan rahmat dan barokah amin Allahumma amin kedua kalinya salat ma'asalam mari senantiasa kita haturkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w yang telah membawa kita dan leluh-leluh kita mengenal Islam sehingga kita menjadi orang yang mu'min atau beriman dan Islam semoga iman dan Islam yang telah kita bawa dan diturunkan oleh leluh-leluh kita diajarkan oleh leluh-leluh kita akan mampu kita jaga dan menjadikan generasi kita kelak generasi muslim dan mu'min yang tangguh amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah TPG Al-Baitul Rahmah untuk kedua kalinya melaksanakan khotaman dan imtihan Al-Quran metode ummi ini ada pun tujuan diadakannya acara pada malam hari ini yang pertama adalah sebagai wujud syukur mengelola ustaz dan ustazah TPG Al-Baitul Rahmah wujud syukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan selama ini memberikan rahmat dan nikmatnya selama ini sehingga TPG Al-Baitul Rahmah para ustaz dan ustazahnya bisa mengajarkan mendidik putra putri panjenengan sehingga bisa sampai pada acara penam hari ini itu yang pertama yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasannya acara ini dihelat pada malam hari ini dilaksanakan pada malam hari ini adalah sebagai wujud dan bukti kita semuanya memuliakan Al-Quran dan yang ketiga acara ini diselenggarakan adalah dalam rangka sebagai laporan pertanggungjawaban secara nyata atau secara langsung kepada Bapak Ibu khususnya Bapak Ibu yang putra putrinya yang ada di depan ini secara umum kepada seluruh wali santri dan masyarakat umum di lingkungan ini bahwasannya para ustadz dan ustadzah dengan segala keterbatasannya dengan segala kehebatannya meluangkan waktu tenaga dan fikiran telah mendidik putra putri panjenengan sehingga mereka bisa sampai pada malam hari ini tentunya mereka tidak ujuk-ujuk langsung bisa ada di pentas di atas panggung ini akan tetapi mereka melalui proses yang panjang dan tidak mudah tentunya kalau bukan karena kesungguhan para ustadz dan ustadzah dan juga dukungan dari Bapak Ibu sekalian anak-anak kita tidak akan pernah sampai atau berada di panggung kehormatan ini dan anak-anak kita Alhamdulillah sebelum mereka dinyatakan layak untuk ada di hadapan kita di atas panggung ini mereka sudah diikutkan dalam program Munakosyah yaitu hujan akhir Al-Quran yang meliputi materi tartil fasohah gorib tajwid hafalan surat pendek dan mereka semuanya oleh tim Munakish atau penguji dari Umi Jember dinyatakan lulus 100% aplaus untuk anak-anak kita Masya Allah baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentunya pada malam hari ini juga kami akan nanti mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian khususnya kepada Bapak Ibu yang putera-putrinya ada di depan ini dan secara umum kepada para undangan sekalian untuk memberikan pertanyaan seputar Al-Quran yang telah mereka ajarkan atau mereka pelajari di TPK Al-Baitur Rahmah meliputi apa saja yaitu Tartil Fasohah artinya nanti Bapak Ibu bisa meminta putera-putri kita untuk membaca Al-Quran batasnya dari Yus 1 sampai Yus 30 terserah panjenengan buka yang tepi tengah awal atau seterusnya panjenengan langsung bisa minta untuk membaca kepada putera-putri kita yang kedua adalah materi ghorib yaitu bacaan-bacaan yang asing dalam Al-Quran yang mana ketika seseorang tidak belajar ini tidak mempelajari ini maka mereka tidak akan pernah bisa tepat dalam membaca Al-Quran yang ketiga adalah teori Tajwid dan prakteknya anak-anak bisa ditanya Bapak Ibu kalau tadi kita simak mereka membaca ada yang membaca An-Nabak dengan bacaan Tartil yang luar biasa tentu mereka menguasai itu bukan hanya sekedar hafalan tapi mereka faham dengan hukum-hukum bacaannya oleh karena itu tentang hukum bacaan berupa ilmu Tajwid ini juga bisa Bapak Ibu tanyakan nanti dan yang ketiga adalah hafalan yaitu Surah Al-A'la sampai dengan An-Nas untuk anak-anak kita yang ada atau mengenakan seragam coklat ini dan luar biasanya pada angkatan yang kedua kali ini TPG Al-Baitur Rahmah kalau kemarin tahun kemarin angkatan pertama mampu mengantarkan anak-anak pada jenjang program Munakosya Tartil dengan lima materi barusan termasuk ada tambahan yaitu praktek sholat wudhu dan juga dua harian Alhamdulillah pada kesempatan angkatan kedua ini TPG Al-Baitur Rahmah mampu mengantarkan putera-puteri panjedengan semua santriwan dan santriwati khususnya santriwati pada kesempatan ini mereka sudah mampu menghafal juz amma atau juz 30 luar biasa aplos untuk anak-anak kita putangan dari sini tentu kita bisa melihat bahwasannya perkembangan TPG Al-Baitur Rahmah semakin tahun semakin baik kalau tahun kemarin mohon maaf usadah tahun kemarin angkatan pertama ada berapa anak ya enam hari ini malam ini ada 14 14 untuk Tartil 5 untuk Tafid total 19 subhanallah aplos masya Allah jadi peningkatannya cukup signifikan sangat baik sekali yang tahun kemarin enam sekarang bisa menaikkan putera-puteri kita yang akan memuliakan kita insya Allah dunia akhirat sebanyak 19 anak baik Bapak Ibu rahimah tentu saya bertugas disini untuk membantu Panjenengan memandu jalannya uji publik ini khususnya kepada Bapak Ibu yang putera-putrinya ada di Ban caranya gampang insya Allah kalau yang tahun kemarin sudah mengikuti dan hadir pada acara yang sama sudah punya pengalaman dan sudah sudah bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada putera-putrinya disini kami akan bantu dengan adanya slide Bapak Ibu tinggal pilih antara halaman 1 sampai dengan 39 insya Allah anak-anak kita bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tentunya pasti yang namanya anak-anak jangankan anak-anak yang kawak-kawak saja kalau sudah ada di depan halaya umum pasti yang namanya demam panggung pasti ada jadi dimaklumi kalaupun nanti ada yang ada yang lupa ngebleng bahasa sekarang ya nah dimaklumi baik Bapak Ibu silakan siapa ingin mengambil kesempatan khususnya pada Bapak Ibu yang putera-putrinya ada di depan mana ini orang tuanya mana ini ini oke nah monggo Bapak dan Ibu silakan bisa memberikan pertanyaan kepada putrinya baik yang tartil maupun yang tahfid nah yang tahfid tentunya dari surah an-nabak yang sudah dibaca tadi sampai dengan surah an-nas untuk tartil nah sebagaimana saya sebutkan tadi boleh doa boleh membaca Al-Quran tajwid ataupun khurim silakan Bapak Ibu silakan cukup ngacung saja nanti saya bantu bantu silakan ya oh iya silakan mengawali dan berikan contoh ya oke ada mikrofon permisi nak mic ada yang panjang saya tidak bernyata minta terutu yang biru 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 cek ya silakan oh Masya Allah dengan Bapak oke oke Bapak ingin menguji Ananda siapa disini Nandi Omar ya nomor Omar Abil nomor 10 silakan Abil berdiri Abil berdiri kita semangat Abil dengan aplos dulu Masya Allah panggil kakak kakak cipak ini Abil kecil mungil mentes ya oke silakan silakan Bapak Bapak ingin menguji dengan materi apa kami bersilakan Bismillahirrohmanirrohim Abil diperhatikan saya ingin tanya coba nomor nomor 11 iya coba dibaca ambil awali iya awali ta'udah a'udzubillahiminashaytanirrohim bismillahirrohmanirrohim kadalika arsalna kavi ummatin kada khalat min qabliya kada khalat min qabliya umamul litatlu alaihim laladih litatlu alaihim laladih abil ini diperhatikan emahnya panjang atau pendek pendek oke coba diulang nak kode khalat kode khalat min qabliya umamul litatlu alaihim laladih awhayna alaihim laladih awhayna ilaik wawum yakfurun abilrahman kul huwa rabbi ila ila ilahu alaihim tawakkaltu alaihim mata coba diulang nak alaihim alaihim tawakkaltu ilaihim mata iya oke ada pelajaran apa disitu bil litatlu litatlu baik bapak ibu kita perhatikan disini abil menjawab disini ada pelajaran litatlu bagaimana komentarnya bil litatlu semua tulisan luar yang dikuti alifanya dibaca majang kecuali litatlu liar buah litatlu liab luar liar buah wanab lu lanna dua baik subhanallah aplaus untuk nabil baik bapak ibu sebagian yang sudah memahami ini alhamdulillah bagi sebagian yang masih belum memahami ini tentu bapak ibu dalam alquran itu ada konsep tajwid yang namanya fathah di ikuti alif setiap fathah di ikuti alif itu harus dibaca panjang bapak ibu satu alif atau satu ayunan nah sedangkan di materi ini ada bacaan bacaan fathah di ikuti alif yang harus dibaca pendek salah satunya yang dibaca abil barusan dan ketika kita simak dari awal bacanya ketika sampai dilitats luah bacanya pendek dan benar kendati tadi ada kesalahan semisal umamul tadi nah saya tanya tadi apakah kesalahan itu karena abil tidak ngerti atau kurang teliti nah ternyata ketika saya minta untuk mengulang coba ini banyak panjang atau pendek jawabannya apa tadi ketika baca tadi abil mengulang lagi benar atau masih salah sudah benar artinya bahwasannya nabil dan teman temannya ini memahami betul mana yang harus dibaca pendek mana yang dibaca panjang kecuali tadi ketika abil saya tanya bil manya panjang atau pendek panjang coba perhatikan panjang atau pendek panjang kok panjang atau pendek panjang berarti abil tidak paham baik bapak ibu bapak bagaimana menurut bapak putar panjang bagaimana cukup subhanallah bangga dengan abil doa silahkan silahkan doa masuk masjid coba masjid Allahumma ghoffirli zunubi waktahli aburabah fatdik iya oke masuk jangan keluar dulu Allahumma yaudu kamin Allahumma ini Allahumma ghoffirli zunubi waktahli abu wabarak mati iya setelah masuk ambil tetap di dalam mau keluar iya kalau mau keluar gimana doanya Allahumma ghoffirli zunubi waktahli abu wabarak iya subhanallah hafal iya kalau puter balik apa-apa ya yang penting hafal ya tinggal masuknya gimana tadi kenapa kalau masuk Allahumma ghoffirli itu ya Allahumma ghoffirli zunubi waktahli abu wabarak mati masya Allah luar biasa sambut alhamdulillah luar biasa baik bapak ibu nah ini sudah mengawalin anda ambil ayah dan ibunya abah dan uminya sudah memberikan contoh kepada kita dan menguji abil dengan materi ghorib dan ketika bapak ibu menunjuk slide ini meminta kami untuk membuka slide ini secara otomatis bapak ibu sudah menguji tartil dan fasohahnya begitu baik silahkan abil mau tetap berdiri atau duduk duduk ya bagus cerdas berikutnya siapa ingin bertanya silahkan nah saya ke sebelah sini dulu iya asya Allah silahkan bapak ada dari wali murid insya Allah wali santri ya mojo tapi sudah niat betul dari rumah ini mojo cari wangsir kayaknya silahkan bismillahimahrahim iya dengan bapak siapa maaf bapak Tony sabariman wali hutam nomor 12 nomor 12 putarnya pagi putra masya Allah silahkan berdiri ada microphone anak mic namanya siapa mas taki taki oke silahkan bapak ingin menguji nanda taki dengan materi apa alquran atau slide terserah monggo alquran alquran baik silahkan bapak bisa buka alquran terserah surat apa boleh awal tengah akhir kalau akhir jangan sampai anas silahkan dapak dibuka saja langsung pak ini surat albacoro iya surat albacoro mana yang pojok kanan atas atau pojok kiri bawah atas bawah yang mana yang mau dibaca dari mana dari oh baik dari makro ya baik abid duduk say takki ya takki dari sini awal inaud iya a'udzubillah a'udzubillah lebih dekat mikrofonnya a'udzubillah minashayton irrojim bismillahirrohmanirrohim a'udzubillahirrohmanirrohim a'udzubillahirrohmanirrohim dari ya ayuh Allah bawahnya ya awal ayat ya ya ayuh anna zuqulumim mafil ar qulumim mafil ar dihalalan tayyibau wala tat tabi'un khutuwati syaitan terus inna hu lakum adu mubi in innama ya murukum bisu'i wal fahsyai wa antaqulum wa antaqulum alam Allahi ma la ta'lamun wa iza qulalahu muttabi'u ma anzal Allahi kalu kalu bal nat tabi'u ma alfayna alaihi aba' ana awal awal waka'na aba'uhum la ya quluna syai'a la ya quluna syai'au wa la ya tadun wa masalul ladhina kafaru kamasal lal ziyang hati'u hati'u pa'i'u